Terima kasih pertanyaannya Kita memang harus membersihkan wajah Setelah selesai beraktifitas Misalnya habis pakai makeup Atau habis dari keluar Ruangan kayak gitu Karena kan polusi ya Terus banyak debu Itu kita harus membersihkan makeup Atau bedap yang kita pakai sebelumnya Itu tadi Balik ke yang tadi Kalau dari makeup Atau kita dari luar Dari luar ruangan Itu kan banyak debu Terus polusinya juga banyak Bisa dari makeup yang berbahaya Bisa jadi beruntusan kulitnya Atau bahkan yang lebih parahnya Jadi jerawat Gitu Kalau untuk perempuan ya Kita misalnya pakai alis Atau pakai eyeliner Atau Makeup di mata Kita harus pakai Eye remover dulu Jadi beda ya Eye makeup remover Sama yang buat wajahnya Jadi kita Bersihin dulu Bagian yang alis Terus eyeliner Atau eye shadow Kita bersihkan dengan Eye makeup remover Kemudian langsung kita bersihkan Yang bagian wajah yang lain Kemudian setelah Kita pakai makeup remover Kemudian kita Cleansing Wajah kita pakai Sabun Setelah itu dibersihkan Pakai tisu Karena kalau pakai handuk kan kasar ya Terus kemudian Habis selesai dibersihkan Kemudian pakai toner Ya Oke untuk foaming Kita harus Intak-intak cari Ingredients yang Ada Glucolid Acid Itu Alpha Hydroxy Acid Yang kita kenal dengan AH Itu bagus banget Untuk pencerahan Kemudian untuk Mengangkat cel-cel kulit mati Membersihkan pori Itu Biar jerawat Jarang munculnya Kalau pori-pori besi Tidak tersumbat Itu jerawat Tidak akan muncul Kemudian Ada Alantoin Alantoin itu Bagus untuk Menenangkan kulit Kemudian Ada Sodium Chialuronat Itu Mengencangkan kulit Kemudian bisa untuk Membuat kulitnya Lebih kenyal Kalau untuk Toner Kita harus cari Baran yang Ada Alpha Arbutinnya Alpha Arbutin itu Bisa Untuk mengurangi Produksi Melanin Dimana Melanin itu Untuk Yang dapat menyebabkan Pigmentasi kulit Pigmentasi kulit Bisa dari Flek Atau bekas jerawat Kemudian Untuk pencerahan kulit juga Kemudian ada Alantoin Alantoin itu juga Untuk bisa menenangkan kulit Kemudian mencerahkan kulit juga Kemudian Yang ada Rose Damascena Flower Water Itu untuk pencerahan Sama untuk Menyeimbangkan pH kulit Oke Saya Pakai Cleasing Ozora Itu Enak ya Habis cuci muka Itu terasa Kenyal Terus Lembab Gitu Enak sih Gak terasa Kayak Tarik Kayak gitu Kemudian Kalau pakai tonernya Saya biasa pakai kapas Karena Pakai kapas itu Kayak lebih bersih aja Rasanya Tapi pakai kapas juga Jangan yang digosok-gosok Gitu ya Karena toner bukan Makeup remover Jadi dituang di kapas Kayak dua kali aja Disemprot Kan Ozora Spray ya Modelnya Disemprot kapas Dua kali Semprot aja Ditepok-tepok aja Gak usah yang digesek-gesek Kayak gitu Fresh sih Habis pakai itu Selamat menikmati